Terima kasih Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 30 Saya sesungguhnya merasa kesulitan untuk memahaminya Namun karena didorong oleh keinginan yang besar Untuk menuju kepada kehidupan kekal bersama para kudus di surga Saya berusaha mendalinya juga dari kitab hukum kanonik Supaya saya tidak salah paham Tentang berbagai hal seperti kebangkitan badan dan kehidupan kekal Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus Bukan saja karena ia menyadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Maka Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau ia tidak melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Setelah Bapak mengasihi anak Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Pekerjaan yang lebih besar lagi Daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi heran Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya Demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Supaya semua orang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Aku berkata kepadamu Sungguh Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang menghutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Aku berkata kepadamu Sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak alam Dan mereka yang mendengarnya akan hidup Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Dan Bapak telah memberikan puasa kepada anak untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba Bahwa semua orang yang di dalam kubur Akan mendengar suara anak Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang memutus aku Demikianlah Injil Tuhan Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasih Allah Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama Berisikan tentang kesaksian Yesus Bagaimana mengenai jati dirinya Bahwa Yesus adalah Tuhan Alah Putra yang diberi kuasa oleh Bapanya Untuk membangkitkan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya Yesus juga datang untuk menghakimi manusia dengan adil Sesuai yang dikehendaki oleh Bapanya Ada waktunya gelap yaitu pada akhir zaman Semua orang akan menghadapi pengadilan terakhir Semua orang baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia Akan dibangkitkan dan menerima penghakiman dari Tuhan Yang berbuat baik semasa hidupnya di dunia ini Akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal Sedangkan yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum Sesungguhnya segala ciptaan Allah itu sempurna adanya Termasuk kita manusia Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah Manusia yang serupa dengan Allah Allah juga membuat taman Eden Sebagai tempat tinggal manusia ciptaannya Sayangnya manusia melanggar perintah Allah Yang melarang mereka memakan buah dari pohon pengetahuan Beginilah perintah Allah Janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Kitab kejadian bab 2 ayat 17b Lalu Allah mengusir mereka dari taman Eden Dan mereka pun dengan bersusah payah mencari makanan untuk melangsungkan hidup Allah pun bersabda Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu Kitab kejadian bab 3 ayat 19 Tetapi Allah Bapak itu sempurna di dalam kasihnya Selalu mengupayakan agar manusia dapat kembali kepada awal ciptaannya Menjadi ciptaan yang sempurna dan bersih dari pelanggaran dosa Maka diutuslah nabi-nabi untuk menyelamatkan manusia Tetapi manusia tetap dengan kedegilannya Lebih mencintai dunia yang akan membawanya kepada kematian Sampai akhirnya Allah mengutus putranya sendiri Untuk menebus dan menyelamatkan manusia Ini adalah upaya terakhir Dan sekaligus berupa ultimatum bagi manusia Setiap orang akan meninggal dunia Dan pada waktunya akan dibangkitkan untuk dihadir Yang berbuat baik akan menerima kehidupan kekal Dan yang berbuat jahat akan dihukum Para pendengar setia dari presus yang dikasih Tuhan Selama kita masih hidup di dunia ini Sesungguhnya kita menjalani dua kehidupan Yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani Kehidupan jasmani yaitu badan kita Ada yang menjalani kehidupan kedua-duanya Jasmani dan rohani Tetapi ada juga yang badan jasmaninya hidup Tetapi rohaninya telah mati Dengan menerima tubuh Yesus Tubuh Kristus Rohani kita dibangkitkan Dan Yesus Kristus telah menyediakan tempat Bagi kita di rumah Bapaknya Agar disana kita dapat hidup kekal bersama para kudus Tetapi secara jasmani Kita memang mesti mengalami Kematian Kembali menjadi debutan Oleh kematian Jiwa kita dipisahkan dari badan Tetapi dalam kebangkitan Allah akan memberi kehidupan abadi Kepada badan yang telah diubah Dengan mempersatukan kembali dengan jiwa kita Seperti Kristus telah bangkit Dan hidup untuk selamanya Demikian juga kita semua akan bangkit pada akhir jaman Setelah kematian Tubuh manusia akan mengalami kehancuran Kembali menjadi debutan Sedangkan jiwanya akan berpisah dari tubuhnya Mulai melangkah menuju Allah Dan menunggu saat Dimana ia akan kembali dipersatukan Dengan tubuhnya yang baru Tubuh yang mulia Seperti gambar dan rupa Allah Kehidupan setelah kematian dari dunia Adalah kehidupan yang bersifat kekal Tidak dapat mati lagi Ataupun dilahirkan kembali ke dunia Kita akan menjadi seperti malaikat Tidak kawin atau dikawinkan Kita akan menjadi anak-anak Allah Dan tinggal bersama Allah selama-lama Para pendengar setia dari Fresh Juice yang saya kasihi Sebagaimana yang selalu kita daraskan dalam doa kredo Kita percaya akan pengampunan dosa Kebangkitan badan Dan kehidupan kekal Maka menjadi penting bagi kita Untuk menghindari perbuatan dosa Memohon pengampunan jika terjatuh ke dalam dosa Agar pada akhirnya di akhir jaman nanti Kita dibangkitkan dan dipersatukan Dan diperkenankan juga memasuki kehidupan kekal di surga Jiwa kita telah dibangkitkan karena kita percaya Dan memberi diri kita untuk dibaptis menjadi anak Allah Tetapi badan kita masih akan mengalami kematian Dan menanti saat untuk dibangkitkan Dan dipersatukan kembali dengan jiwa kita Untuk menuju manusia sempurna Sesuai gambar dan rupa Allah Marilah kita akhiri rendungan dan doa bersama Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang berpuasa atas kehidupan dan kematian Kami bersyukur karena Putramu telah menunjukkan jalan kepada kami Yaitu jalan menuju manusia sempurna Seperti pada awal ciptaan Mohon tuntunlah kami selalu dengan bimbingan Roh Kudusmu Agar kami terhindar dari perbuatan dosa Agar segera menyesal saat kami terjatuh dalam dosa Kami percaya akan pengampunan dosa Kemangkitan badan dan kehidupan kekal Yang dijanjikan oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Yang hidup dan berpuasa Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa bulan depan Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Maret 2021 Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Salam Fresh Juice Terima kasih selamat menikmati